Hai Oke Hai selamat datang di channel update m channelnya tutorial dan entertainment pada video kali ini kita masih membahas seputar entertainmentnya supaya kita selaras ya dengan video-video yang saya publish sebelumnya Oh ya hari ini juga baru publish kembali ya setelah satu minggu kebelakang saya sibukkan dengan kegiatan offline yang tidak bisa dihindarkan selaku IT struktur dan IT freelance dan ini hari ini saya akan membuat video melanjutkan seputar game MOBA yang menjadi alternatif buat rekan-rekan buat kalian semua yang misal pemain Nobel Legends itu selalu menjadi epic abadi atau King of Green Master bisa coba alternatif game MOBA yang berikut ini sekarang kita akan langsung saja ya mainkan untuk tutorial secara menginstalnya betulan saya bisa menggunakan LD player dimainkan di komputer ya silahkan bisa tonton pada link tutorial yang muncul pojok kanan atas disini atau di kolom deskripsi bagaimana cara memainkan heroes evolved di komputer Nah oke kita langsung saja bermain heroes evolved ini betulan saya sudah menginstalnya ya di LD player ini dan silahkan selamat menyaksikan oke kita langsung saja buka dikasih heroes evolved nya ya gamenya nah inilah welcome screen di heroes evolved tidak jauh berbeda dengan game MOBA yang lainnya di welcome screen nya muncul animasi yang oke lah untuk heroes evolved ini dan tergolong game yang banyak juga ya pemainnya ini sebagai sosial alternatif juga lah buat teman-teman kalau bosan main email ataupun main AOP yang main lol wdrift dan sebagainya sejenis MOBA seperti itu coba main heroes evolved ini Oke kita tunggu sampai selesai ya untuk welcome screen nya sedang mengumpulkan research nya oke setelah berhasil masuk disini kita langsung disuguhkan dengan pemilihan region ya server kita pilih aja Asia kemudian tekan enter buat rekan-rekan yang baru pertama kali memainkan pasti di sana ada juga fasilitas untuk bin account silahkan bisa ya dihubungkan nah kita cek untuk daily check-in kebetulan saya karena pernah memainkan dan eh ditinggalkan kita main lagi dari awal dan kebetulan saya sudah di bin ini kita dapat hero baru nih wih ini hero mm ya maksudnya Oke lah coba kita lihat ini ada new flyernya sebagai apa ya rewardnya dan ini sama juga sebagai quiznya kita selesaikan aja lah lumayan dan kita coba lagi kita back ada apalagi nah kita coba satu persatu nih nih untuk vetra vetra fries nah kayak gitulah gacha kayak gitu Oke kita dapat nih yang pertama sip kemudian kita masuk di superbook nah pertama kita bisa melihat ada face print di sini ini salah satu quest juga bisa diselesaikan oleh teman-teman kemudian kita back lagi kita coba untuk ke profil kebetulan saya belum ganti ya udah untuk profile tukah batar biarkan aja dulu ya frame masih belum punya kita rubah namanya aja dulu menjadi nickname teman-teman silahkan di impit tim nickname saya xrpg-gmx ya RPG gaming ya nanti selebihnya saya akan streaming di sana Oke sudah selesai nih ganti usernya kemudian kita coba lagi lihat yang lain yang mana lagi yang mana Oke itulah Oke langsung ke main quest aja ya Nah disini lumayanlah ada guidance kita kumpulkan pertama ada akun ya kita open aja langsung wish dapat itu apa ya Hero ya open lagi wih lumayan banyak nih lumayan banyak itu nya apa THR gratisnya lah kayak gitu di sini juga ada di level reward kita masih di level bawah ya di bawah level 10 karena masih baru ya kumpulkan aja lah teman-teman oke oke nah selesai mengumpulkan gratisan kita lihat ke inventory kalau di ml backpack ya Nah ini ini baru dapat segini baru dapat segini ya kumpulkan aja sebanyak mungkin yang dapat kita gunakan nantinya kemudian di store kita lihat kita bisa membeli Hero dan semacamnya Hai lihat di sini juga bisa membeli menggunakan fragments kalau di ml ya di sini namanya bukan fragments Hai ini kalau mau beli pakai gold kemudian ada kumpulan kumpulan hero nya ya game nya ini game hidup artinya terus up-to-date bukan that game di lumayan nih buat teman-teman main aja disini Oke kita masuk lagi ke sini langsung aja lah kerenket Oke kita mainkan kita mainkan disini single aja ini ada udah session 22 ya berarti udah lama nih tersebut Oke kita play aja menggunakan heroes yang gratisan tadinya ya Max siapa tadinya namanya minerva gitu oke Minerva namanya Oke kita pilih yang Minerva aja lah kita pilih yang top aja kemudian oke start untuk tampilan UI nya itu kayak Mobile Legends yang waktu awal-awal ya masih agak klasik Hai nah disini enggak tahu nih karena masih di dalam tahap tutorial mungkin ada buat juga lah dan ada juga lah player hidupnya oke kita sudah masuk ke gameplaynya nih Oke saya atur dulu ininya tombol-tombolnya Oh ya ini untuk shopnya disesuaikan aja lah auto bisa memilih my gear kalau di ml Buil namanya kalau di sini gear ya beda nama fungsinya ya di atur jauh berbeda lah fungsinya bersama ke kita hilangkan dulu tombol WASD nya karena saya menggunakan LD player oke sip di sini belum diatur juga ya untuk display nya kita masuk ke setting kita gunakan display nya kita atur ya display nya kita atur ya display nya yang pertama kita mengatur jeneralnya kita di frame ratenya di on-kan aja Hai kemudian udah segitu ya langsung ke gameplay coba Oke untuk gameplay kita gunakan auto attack yang bisa pilihan yang dua ya untuk towernya turet ya sama Minions untuk support turnamen disini lokalnya silahkan dihidupkan aja Hai Oke kita mulai aja main gimana nih rasanya pasti jago nih ya gak tahu nih lawan buat atau apa Oke kita sudah punya wheel yang pertama nih bab ya kita sudah aktif Oh sama yang kedua ada awet atak Hai kalau di ml ini mirip si siapa ya si Mia ya Hai Oke lihat untuk towernya masih mudah untuk dihancurkan dan Hai zat untuk di pikulnya ya sangat gampang sekali untuk pertama kali mungkin kan nama si tutorial belum ada player pro nya kayaknya kita sudah membahas mi satu musuh nih Oke lanjut yang kedua kita hancurkan musnahkan Oke ya ternyata ada indomaren oke oke satu sudah hancur untuk kuretnya ya Tauernya kita hancurkan lagi untuk enemy nya sip kita sudah dapat kita hancurkan ini anak-anaknya juga oke ada lagi kita hancurkan enemy nya oke kita dibantu sama teman-teman nih player atau bot nggak tahu saya Oke kita langsung aja kita oleh atakan kemudian kita gunakan bug Oke mega kill hancurkan lagi untuk turretnya Hai nah ada yang udah lagi balik ke basecamp ya eh kita sambil berburu aja nih ini lucu-lucu lihat ada badak dinosaurus ya kayaknya ini sejenis reptil dinosaurus lah oke kita lanjut lagi hancurkan ininya Oke siapa namanya itu ya Oke hancur ya udah samuslah heboh selanjutnya musnahkan oke anak-anaknya juga kita musnahkan lagi oke 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 ya ini gampang sekali ya serasa jadi profiler serasa main lawan bot ya oke selesai musnahkan aja lah kita untuk gameplay ini saya di forward aja ya biar teman-teman tidak keseliatnya kita langsung aja forward aja ya oke kita langsung saja main disini kita sudah menghancurkan beberapa turatnya langsung ke base nya dan victory victory ya betul bukan ya namanya itu victory oke selesai jago nih ya iyalah orang masih tutorial ya belum levelnya di bawah level 10 masih level 6 tuh jadi silahkan teman-teman ini sangat menarik sekali buat teman-teman yang bosen dengan ML bisa ini ya install aja heroes evolved game nya lumayan banyak mainnya juga ya game hidup kemudian inilah tampilan kalau kita sudah berhasil menyelesaikan tutorial yang pertama sampai ke ranknya dan kita akan lanjutkan permainannya saya akan upload game lainnya khusus di YouTube untuk gaming saja semainan gaming nanti saksikan aja ya disana oke terakhir kita ganti-ganti ya ganti region kita dengan kebangsaan kita Indonesia silahkan impit akun saya xrpg-gmx buat kita mabar di hers appleput ini oke teman-teman demikian untuk tutorial bagaimana cara memainkan game alternatif selain dari mobile Legends ataupun game boba sejenisnya ini sangat seru dan menarik sekali layak untuk dicoba pastikan rekan-rekan kalau ingin memainkan di komputer download LD player nya terlebih dahulu ya linknya ada di kolom komentar dan deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati